Intro Hari itu, kami mengajak anak-anak untuk turun ke kota. Sore ini kegiatan kita keliling lapangan, rekreasi bersama anak-anak di Taman Tombolo Susu. Selamat datang di nombor! Saat sampai di kota, kami pergi ke taman dan juga pergi ke pantai. Hari ini, kita akan berangkat menuju pantai. Rekreasi akhir tahun, Paut Merdeka Terpencil Ogopuyo. Sejumlah 19 orang hari ini akan berangkat menuju pantai. Mereka akan melihat di sana air laut dan merasakan langsung air laut itu rasanya apa. Sangat gembira, senang sekali melihat anak-anak yang antusias sekali ingin bermain di pantai. Jadi kami juga ikut bahagia. Selain mereka berenang di pantai, kami juga mengajarkan mereka untuk mengenali makhluk-makhluk di belaut. Betapa keceriaan mereka terpancar ketika mereka akhirnya dapat melihat dunia luar. Ya, tidak bisa dipungkiri, walaupun rata-rata dari mereka merupakan generasi alfa, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal dunia luar. Padahal, generasi alfa ini merupakan generasi yang lahir di saat dunia digital sedang berkembang pesat. Namun, hal ini terlihat jauh berbeda dengan yang ada di kampung, tempat kami bertugas. Mereka jauh dari kata modern. Bahkan, sebagian besar mereka belum bisa mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti calistung sederhana. Tapi, sejak kehadiran kami sebagai guru-guru tangan pengharapan di kampung Ogopuyo ini, sedikit demi sedikit, mereka mulai menunjukkan perubahan yang baik. Sudah bisa mengenal huruf, membaca kata demi kata, berhitung, karakter yang lebih sopan, dan lebih percaya diri. Oke, teman-teman, karena di rumah kami airnya mati, sehingga di belakang saya ini ada masyarakat yang membantu kami untuk mengambil air. Tidak jarang, di luar jadwal belajar, mereka juga sering membantu kami mengambil air ketika di rumah guru sedang kehabisan air. Kebersamaan kami dengan anak-anak, semakin hari semakin terbangun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Ogopuyo, Sulawesi Tengah. Uluran tangan kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Saya ada tangan pencerapan! Helping people live a better life.